Hai semua, pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali dikaitkan dengan pertumbuhan infrastrukturnya. Agar dalam proses konstruksinya berjalan dengan efisien, maka dibutuhkan mesin dan alat berat, di mana perkembangan mesin dan alat berat ini semakin hari semakin inovatif. Stigrig, Dixie Holding merupakan sebuah perusahaan dari Australia yang bergerak dalam manufaktur aksesoris atau peralatan tambahan yang dipasang pada berbagai jenis bulldozer. Seperti D7R2 doser stigrig ini, yaitu sebuah aksesoris stigrig yang dipasang pada bulldozer tipe D7R2. D7R2 merupakan bulldozer yang dibuat oleh caterpillar dengan panjang 6,9 meter, lebarnya 3,7 meter, dan tingginya 3,4 meter. Sedangkan stigrig tersebut digunakan untuk membersihkan dan meratakan permukaan tanah dengan cara menarik atau menyeret material yang berada di atas permukaan tanah. Dan stigrig itu berguna untuk mengoptimalkan kinerja bulldozer dalam mempersiapkan area konstruksi atau pembersihan lahan. Stigrig buatan Dixie Holding memiliki panjang 6,7 meter dan stigrig ini dapat dilipat sehingga panjangnya menjadi 3,49 meter. Ketika stigrig tidak digunakan bekerja, maka akan dilipat sehingga tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang luas. Serta memudahkan proses pemindahannya ketika diangkut dengan kendaraan pengangkut. Brush Chaining Biasanya dalam upaya pembersihan lahan, dapat dibersihkan dengan cara dibotong menggunakan mesin pemotong atau dengan cara dibakar. Namun kedua cara itu, dinilai terlalu makan banyak waktu jika dilakukan dengan mesin pemotong dan terlalu beresiko tinggi jika menggunakan cara dibakar. Untuk mengatasi hal itu, dapat digunakan cara lain yakni dengan brush chaining. Brush chaining adalah pembersihan lahan yang memiliki banyak tanaman liar dengan menggunakan rantai besar yang ditarik menggunakan dua buah alat berat seperti bulldozer. Salah satu negara yang sering menggunakan brush chaining adalah Amerika Serikat, tepatnya di wilayah Kentucky yang memiliki lahan dengan banyak tanaman liarnya. Brush chaining di tempat itu bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pakan halami serta mengurangi tanaman liar yang kurang bermanfaat. Sehingga nantinya akan dapat meningkatkan kualitas dan kelangsungan hidup habitat di sana. Selain Amerika Serikat, cara ini juga digunakan di Oliveville, Queensland, Australia. Di tempat itu terkenal akan lahan dengan tanaman liarnya yang sangat luas. Brush chaining ini sangatlah simpel. Dalam prosesnya mereka menggunakan rantai besi yang berukuran sangat besar, di mana rantai besi yang digunakan tersebut beratnya bisa sekitar 9 ton. Rantai besi itu kemudian dikaitkan pada dua buah bulldozer, setelah itu kedua bulldozer akan bergerak bersama menuju area yang akan dipersihkan. Selain cepat dan mudah, brush chaining dinilai lebih efisien dan efektif dibanding menggunakan cara lainnya. Volvo Articulated Howler Howler merupakan sebuah kendaraan yang dirancang untuk mengangkut material dalam jumlah yang besar. Kendaraan ini biasanya digunakan di industri pertambangan, konstruksi, hingga pertanian, atau di lingkungan yang membutuhkan transportasi barang dalam jumlah yang besar. Salah satu perusahaan terkemuka yang bernama Volvo memproduksi howler yang bernama Volvo Articulated Howler. Kendaraan ini memiliki kemampuan off-road yang baik, sehingga dapat digunakan pada berbagai jenis medan yang sangat ekstrim. Dan salah satu modalnya adalah F-series dengan sistem penggeraknya 6x6 untuk memberikan traksi yang baik pada berbagai jenis medan. Kendaraan ini memiliki sistem hidromekanik yang fleksibel, sehingga dapat memberikan manuver yang baik di medan yang sulit. Kemudian dilengkapi dengan fitur keselamatan yang lengkap, seperti kamera belakang, sistem pengeremen darurat, lampu peringatan, dan sistem pengendalian kecepatan. Volvo Articulated Howler juga memiliki kabin pengemudi yang luas, serta sistem pengontrolan untuk mempermudah pengoperasiannya. Menariknya lagi ketika kendaraan ini dalam keadaan terperangkap karena medan yang sulit, maka sistem differential lock pada kendaraan ini akan aktif. Ketika truk mengalami selip saat melewati jalan bergelombang maupun ada satu ban yang terjebak, sistem differential akan membuat putaran roda pada salah satu ban lebih besar dibandingkan ban lainnya. Dengan mengunci sistem differential, maka jumlah putaran roda akan sama sehingga mobil dapat melaju dan kembali menapak di permukaan jalan. Sistem ini juga sangat membantu ketika sedang mengangkut material pada kondisi yang sangat curam. DIAB VSL Plus DIAB VSL atau Variable Stability Logic adalah alat yang dirancang untuk memastikan keamanan dan stabilitas dari loader crane. Pada umumnya, kapasitas angkat sebuah loader crane dihitung berdasarkan panjang dari stabilizer di lagnya ketika beroperasi di jalan yang sempit, loader crane tidak dapat memanjangkan lagnya secara penuh sehingga hal itu dapat mengurangi kapasitas angkatnya. Untuk mengatasinya, sebuah perusahaan yang bernama HIAP membuat alat yang bernama HIAP VSL Plus. Sistem ini akan dapat memaksimalkan kapasitas angkat meski stabilizer lag pada loader crane tidak dapat memanjang secara optimal. Biasanya loader crane juga memiliki kelemahan seperti saat mengangkat sebuah muatan dengan posisi di depan. Dalam kondisi tersebut, crane akan menjadi tidak stabil serta tidak aman dan dapat membuat crane terguling. Dengan menggunakan sistem keselamatan ini, hal itu dapat diatasi dengan cara menambahkan tekanan pada stabilizer lagnya sehingga kapasitas loader crane akan meningkat dan lebih stabil. Elevating Scraper Scraper merupakan alat berat yang umumnya digunakan untuk mengeruk tanah dan memindahkan tanah ke lokasi yang diinginkan. Seperti Caterpillar 639D Elevating Scraper, kendaraan ini memiliki alat yang berbentuk roda untuk menggali tanah. Elevating Scraper ini memiliki panjang 14 meter, lebarnya 3,9 meter, tingginya 4,4 meter, dan beratnya 55 ton. Dilengkapi dengan mesin bertenaga 335 kW dengan bak berkapasitas muat hingga 26 meter kubik dan lebar cutting yang ada di bagian bawahnya adalah 3,5 meter. Saat beroperasi, kendaraan ini memiliki kecepatan maksimum 50 km per jam dan dapat menggali tanah hingga kedalaman maksimum 1,2 meter. Elevating Scraper ini dapat menggali material dan membuatnya dengan cepat, juga dilengkapi dengan sistem pengedalian yang canggih, sehingga dapat memberikan stabilitas dan kenyamanan pada operator. Terima kasih telah menonton!